Kita beralih ke informasi lain, sodara pemerintah kota Tanjung Pinang akan memperbaiki dermaga kuning penyengat yang saat ini kondisinya rapuh dan kropos. Perbaikan ini akan segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 melalui dana alokasi khusus kota Tanjung Pinang. Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjung Pinang, Surjadi Jumat Pagi menegaskan berdasarkan analisis tim infrastruktur PUPR Tanjung Pinang. Saat ini kondisi pelantar kuning penyengat yang berlokasi di jalan pos tersebut tidak lagi diizinkan untuk menahan beban tetap, seperti parkir kenderaan bermotor. Surjadi mengatakan Pemko Tanjung Pinang akan melakukan perbaikan pada struktur dermaga pada tahun anggaran 2022 mendatang. Ia mengaku pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk perbaikan terestel dan bagian atas dermaga dalam dana alokasi khusus Nanjung Pinang. Sembari berkoordinasi dengan Pemprov Kepri terkait perencanaan revitalisasi dermaga. Karena beberapa bagian dermaga tersebut merupakan milik Pemprov Kepri, sedangkan terkait jumlah anggaran perbaikan dermaga kuning penyengat ini, Surjadi mengaku belum dapat mengungkapkannya, karena perbaikan dermaga tersebut termasuk dalam program pendataan pulau penyengat yang merupakan kolaborasi program antara pemerintah pusat, provisi, dan kota. Sedangkan penyempakatan program kegiatan yang dituangkan dalam jangka waktu 2021-2023 tentang pendataan pulau penyengat baru akan disepakati dengan Kementerian PUPR. Jadi berkaitan dengan kondisi dermaga pelantar kuning atau dermaga penyengat yang ada di jalan pos, memang kondisinya hasil analisa infrastruktur oleh dinas PU itu harus tidak lagi diizinkan untuk ada beban tetap di trestel pelabuh dermagai. Artinya nanti kita akan mencari solusi untuk parkir masyarakat. Kemudian kita juga harus di tahun depan strukturnya kita tangani. Minimal strukturnya dulu, jangan sampai terjadi hal-hal yang juga kita inginkan. Sebenarnya di DAK kita sudah mengusulkan untuk trestelnya, kemudian dermaga atasnya. Tapi nanti apapun, dinas PU kita akan mengangani strukturnya. Sebelumnya pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Tanjung Pinang. Sejak Kamis 14 Oktober 2021 kemarin, pelarang masyarakat memarkirkan kendaraannya di sepanjang pelantar kuning penyengat. Dikarenakan saat ini kondisi dermaga tersebut dalam kondisi kropos dan rapuh. Sehingga sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan tempat parkir kendaraan bermotor. Julia Pospita melaporkan dari Tanjung Pinang.